Halo guys, balik lagi di channel gue, Finmate Musician, dan kali ini gue bakal bahas tentang biola Scott N. Guan. Nah, biola Scott N. Guan ini sebenarnya biola kelas kalangan menengah ya, jadi kelasnya tuh menengah tapi nggak terlalu... jadi kalau ada range menengah misalkan segini ya, dia itu menengah yang kalangan yang di bawah, jadi harganya pun nggak mahal, jadi dia harganya tuh sangat terjangkau buat kita, para pemain biola, yang budgetnya tuh nggak terlalu tinggi, jadi dia harganya tuh cuma Rp3.400.000 guys, di Shopee ya, di TokoPG juga ada. Nah, biola ini menurut gue dengan harga segitu worth it banget, worth it banget. Jadi kalau kelas bawah itu ada biola harga Rp700.000. Nah, itu biolanya mereknya Vienna, tapi kalau misalkan biola kelas yang menengah Rp3.000.000, nah menurut gue Scott N. Guan ini bagus, ini udah cocok banget. Nah, kalau mau menengah yang atas, nah itu yang Rp18.000.000 yang video gue sebelumnya itu. Kalian boleh banget nonton video gue sebelumnya. Nah, itu video yang sangat informatif lah untuk pemain biola ya. Nah, kalau mau yang profesional banget, nah itu ada lagi yang harga Rp300.000.000. Tapi kali ini gue bakal bahas biola Scott N. Guan yang harga Rp3.400.000 ini ya. Dan kita bakal unboxing bareng-bareng. Oke? Nah, tapi sebelum itu gue mau menghimbau dulu, bagi kalian yang suka video-video gue, boleh banget untuk di-like video gue yang ini. Dan kalau misalkan kalian suka dengan konten-konten gue, subscribe gue, karena itu bentuk support juga buat gue. Dan kalian bakal dapat informasi-informasi seputar musik dari gue. Lewati video gue yang akan gue upload setiap minggunya. Mudah-mudahan ya. Oke. Daripada berlama-lama lagi, langsung aja kita unboxing biola ini. Sebelumnya ini gue udah buka, tapi abis ini kita bakal unboxing dan kita bakal lihat apa aja yang bisa kita dapet dari pembelian biola ini seharga Rp3.400.000.000. Dan gue bakal kasih tunjuk kalian suaranya kayak gimana. Nah, dan gue bakal tes di salah satu lagu yang ya pasti kalian tau lah. Oke? Stay tune terus. Tunggu ini ya. Oke, jadi ini dia biola Scott & Guan yang kalau kita beli harga Rp3.400.000.000, kita bakal dapet kayak gini, guys. Jadi ini hard case-nya. Pertama, ada dua resleting-nya ya. Resleting-nya besi, bukan yang plastik. Bagus dia jadinya. Terus, disini juga ada lagi handle yang kuat nih. Handle-nya kuat. Dia juga terbuat dari karet sih. Karet-nya juga tapi karet yang kuat, guys. Ya, disini juga kalau kalian lihat, kadang kita ada masalah disini, tapi ini sepertinya kuat ya kelihatannya ya. Karena dipakunya juga ada dua disini. Jadi, untuk handle-nya kalian gak usah takut, pasti kuat. Nah, terus disini handle-nya ada bahan jok nih, guys. Bagus. Ya, sangat detail. Jadi, untuk case-nya menurut gue ini sangat bagus. Disini juga ada buat kalau misalkan kita mau ranselin. Nah, itu bagus. Nah, di belakang sini, Nah, di setiap pojok-pojoknya ini ada detail lagi. Detailnya adalah kulit ya, kulit jok gitu. Nah, ini menurut gue ini sangat oke sih. Untuk case-nya ya. Nah, sekarang kita bakal coba buka. Oke, guys. Kita bakal coba buka. Nah, disini warnanya hitam, case-nya. Dan kita bakal dapat ini ya, penutup biolanya disini. Nah, sebelum ke biola, disini ada yang menariknya, guys. Jadi, kalau kita lihat, si bow-nya ini bagus. Lihat, ada detail yang penting disini. Ada detail yang bagus disini. Ini sayang biolanya kalau kena bow. Nanti. Nah, kalau kalian lihat disini, lihat ada tekstur yang agak kasar. Nah, ini bagus untuk supaya jari telunjuk kita yang disini itu nggak geser-geser ya. Bagus. Nah, terus disini juga ada matanya. Dan bow yang didapat ini bow oktagonal ya, guys. Bukan bow yang bulat. Jadi, bow-nya yang bagus. Ya, bow oktagonal. Oke, sekarang kita bakal coba lihat. Nah, tempatnya, tempat bow-nya ada dua. Ya, ada dua disitu. Nah, terus selain itu, kita juga bakal dapat ini buat ransel-nya ya. Buat ransel-nya. Nah, terus disini juga ada rosin. Rosin-nya rosin standar. Oke. Nah, yang ransel-nya ini bisa... Tali ransel-nya atau strap-nya bisa diranselin di bawah sini ya, guys. Di bawah sini. Nah, di bawah sini ada tempat buat kita sangkutin strap-nya. Supaya bisa kita ranselin. Nah, baru abis itu kita bisa lihat disini ada biolanya. Nah, kalian bisa lihat di dalamnya ada merek Scott & Guan. Handmade stringed instruments 701 tahun 2019. Jadi, ini adalah Scott & Guan yang dibuat handmade. Dan pada tahun 2019 ya, guys. Nah, kalau kita lihat dari detail-nya. Dari sini, ininya kayu coklat ya. Kayaknya sih rosewood ya kalau ini ya kelihatannya. Rosewood yang coklat ini. Dan ini teksturnya juga bagus ya. Nggak... Iya, handy lah. Enak lah. Enak dipegang lah. Soft gitu. Comfort gitu kalau kita pegang. Enggak... Kan ada kan? Jadi, ada jenis pack ya. Pack yang kalau kita puter tuh tangan kita jadi sakit. Ada bekasnya gitu. Nah, kalau ini enggak. Terus... Kalau kalian lihat, disini juga rosewood. Jadi, memang tailpiece-nya, chin rest-nya juga dari rosewood ya. Kayu coklat itu. Nah, terus... Di sini, bridge-nya yang kita dapet, bridge biasa ya. Bukan bridge yang mereknya Aubert atau Despiau ya. Superior Despiau kan bagus ya. Nah, kalau ini bridge biasa yang no merek. Nah, kalau kalian bisa lihat, disini kayunya... Kayunya memang kayu asli ya. Handmade juga. Kalau di sini, ini... Ya, finishing-nya mulus sih menurut gue. Nah, di belakang sini kalau kalian lihat... Wih, mantep ya. Asik ya. Wih, cakep. Apa yang cakep? Flame-nya nih. Flame-nya tuh corak ya. Corak kayak... Belang-belang di belakang biolanya ini oke banget nih. Mantep banget nih. Harga 3.400.000 udah dapet biola flame kayak gini. Dan ini dilihat... Ini... Bisa dilihat asli atau palsunya dari mana. Kalau kita giniin, dia akan... Nah, bedalah kelihatan lah. Nah, ada yang palsu dibuat flamenya itu... Kalau dibuat flamenya, palsu nggak kayak gini. Hasil... Kalau kita lihat di cahaya ya. Beda. Dia nggak... Dia nggak ngikutin cahayanya. Tapi dia stay di situ aja coraknya gitu. Oke, mantep ya. Senar yang didapet juga senar... Sepertinya sih senar yang Cina ya. Senar alis ya. Tapi oke lah. Ini juga kokoh nih. Berdiri tegak nih si... Si tiang dalamnya itu ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi. Kita coba aja. Biola ini seperti apa. Oke, sekarang gue bakal coba mainin ya. Ya oke. Sekarang gue bakal cobain biola ini. Biola Scott & Guan ini. Tapi gue pakai shoulder rest ya. Shoulder rest gue. Dan bow-nya juga bow-nya. Karena bow yang ini belum di-rosin. Jadi belum bisa dipakai atau dimainin. Dan sekarang gue bakal coba... Tangga nada dulu nih guys. Gue mau coba tangga nadanya dulu. Tangga nada G mayor aja ya. Dari nada rendah sampai nada tingginya. Tengga nada lot dulu nih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ngoknya itu dapet ngoknya itu ya ngoknya itu maksudnya bassnya itu suara bassnya ya itu menurut gue dapet karena gendut gitu suaranya dapet kan nada rendahnya itu oke untuk senar empatnya ya bassnya nah sekarang gue mau coba di middlenya ya di nada register tengahnya tengah-tengahnya gue pengen coba tes pake lagu ini deh enak banget guys ya enak loh ini suaranya gak gak belang-belang ya jadi setiap nada tuh punya karakter yang sama ya jadi kita kalau main nyaman kuping kita gak berubah-berubah gitu suara karakter suaranya gak berubah-berubah kan ada ya biola yang karakter suaranya tuh agak berubah-berubah di nada B dia karakternya A tapi di nada C dia di karakternya jadi B beda lagi gitu ya tapi kalau ini karakternya sama semua bening gitu ya suaranya jernih dan nyaman di kuping gitu soft gitu ya jernih gitu enak sih suaranya untuk karakter di tengahnya ini ya dan gue bakal coba di nada tingginya ya nada tingginya mungkin kalian pernah denger lagu ini ya yang di video gue sebelumnya juga gue pernah mainin lagu ini ya guys suara tingginya juga enak banget gitu disini juga gak memekakan telinga kan ada ya suara yang karena saking mungkin ya saking biolanya tuh terlalu bagus jadi suara melengkingnya tuh terlalu melengking jadi kita gak nyaman juga denger biolanya nah kalau yang ini menurut gue lebih teredam ter apa ya tertahan gitu biar suaranya tuh gak memekakan telinga nah ini biolanya suara nada tingginya tuh gak memekakan telinga menurut gue oke banget untuk range tingginya juga jadi dari range rendah range tengah sama range tingginya menurut gue sangat worth it ya untuk harga 3.400.000 dibanding kalian tuh nanggung-nanggung beli biola yang murah-murah gitu ya kayak tanggung aja gitu kalau bisa yang bagus kenapa? enggak gitu kan cuman beda sedikit doang apalagi kalian yang belajar biola mungkin sekitar 2 tahun 3 tahun atau sekitar ya 3 sampai 4 tahun kan menengah ya skillnya juga masih menengah dan kalian pasti mau upgrade biola kalau sebelumnya mungkin pakai biola yang 700 ribuan atau sejutaan nah kalian mau upgrade biola sedikit ya pakai ini kalau kalian punya budget yang lebih besar kalian mau upgrade yang lebih bagus lagi beli yang mendingan langsung biola tua jadi daripada beli yang kayak gini langsung aja beli yang biola tua yang harga belasan juta yang kayak video gue sebelum yang mereknya JTL atau JTL JTL 4 fine tuner ya fine tuner fine tunernya dia dapat 4 buah tapi kalian bisa lepas kalau kalian memang mau suaranya tuh makin powerful makin maksimum ya makin maksimal yang senar 4 3 2 kalian boleh juga lepas itu supaya mengurangi bahan logam di biola kita jadi biar suara kayunya tuh maksimal ya oke terus disini juga menurut gue overall ini bagus ya karena ini handmade gitu biola yang namanya biola handmade itu pasti bagus nah tapi mungkin saran gue kalau udah bagus begini udah handmade begini jangan di patah katik lagi kayak mungkin dikerok dalam biolanya biar makin tipis memang suaranya lebih keluar tapi karakternya hilang karakternya jadi pecah suaranya jadi pecah ya kalian kalau makan udah kenyang terus kalian makan lagi paksain kan pasti kekenyangan muntah kan seperti itu biola selamat menikmati selamat menikmati